Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 5 Kembali di pembelajaran IPS Kali ini kita akan melanjutkan KD 3.1 Untuk mataringnya adalah tentang Peta dan komponen-komponennya Ya anak-anakku semuanya Kita akan belajar terlebih dahulu Tentang pengertian peta Apa itu peta? Peta adalah gambar sebagian Atau keseluruhan permukaan bumi Dengan perbandingan tertentu Jadi gambar muka bumi dengan perbandingan tertentu Nah perbandingan inilah yang disebut dengan skala Skala itu sendiri mempunyai arti Perbandingan jarak pada peta Dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi Jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi Nah peta dibuat dengan skala tertentu Supaya apa? Dapat menggambarkan keadaan yang ada di permukaan bumi Dengan ukuran yang tepat Jadi peta itu untuk menggambarkan objek alam Atau buatan yang ada di permukaan bumi Nah dalam menggambar permukaan bumi itu nanti Akan ada simbol-simbol yang digunakan Contohnya ada simbol warna Untuk menggambarkan ketinggian daratan Ataupun ketinggian kedalaman lautan Kemudian ada simbol Seperti bintang itu adalah simbol mata angin Mata angin itu arah utara selalu berada di atas Yang selatan itu di bawah Ingat itu kalau di dalam peta Kemudian ada simbol nanti Ada gambar sungai simbolnya seperti apa Ada danau Ada rawa-rawa Ada gunung Gunung itu nanti yang berapi warnanya apa Yang gunung mati itu warnanya apa Ada gambar jalan Nanti aja jalannya banyak Ada jalan tereta api Ada batas kabupaten Batas provinsi Jalan raya seperti apa Ada Nanti kalau di peta yang lengkap itu Ada ibu kota provinsi Ada ibu kota kabupaten Ada kota Dan sebagainya Nanti kita bisa amati bersama-sama Nah Kalau kita Bertanya ya Bagaimana sih cara membuat peta Nah Zaman dahulu itu Para ilmuwan masih mengembara Ke berbagai tempat Di semua belan bumi Mereka mencoba Menggambarkan rute perjalanan Mereka menjadi peta sederhana Nah sekarang sudah modern Maka Keadaan bumi Permukaan bumi ini Bisa dipotret Dengan mudah Bisa dengan pesawat Dari atas Kemudian bisa Menggunakan satelit juga Nah kemudian Potret-potret Keadaan muka bumi itu Tadi Ditangkap menggunakan kamera Dicatat dan diukur langsung Oleh petugas di lapangan Nah kemudian Kumpulan-kumpulan peta Yang selebaran-selebaran tadi Dibukukan Menjadi sebuah Apa anak-anak Kalau satu buku isinya peta semua Ya namanya Atlas Kalau selebaran namanya peta Kalau sudah dikumpulkan namanya Atlas Atau yang Dibuat Di permukaan yang bulat Disebut dengan Globe Atau disebut Bula dunia Nah Untuk jenis peta Itu yang pertama Ada peta umum Dan peta tematik Peta umum itu Disebut dengan Peta topografi Biasanya menggambarkan Keadaan umum Dari suatu wilayah Nah Contohnya Menggambarkan Objek-objek alam Maupun Buatan Misalnya gunung Sungai Dataran rendah Dataran tinggi Laut Atau yang Buatan kota Jalan Rel Kereta api Nah biasanya Sering dipajang Di dinding Kantor Atau sekolah Sekolah Biasanya Peta umum itu Juga digunakan Untuk belajar Anak-anak Di sekolah Nah Ini anak-anak Contoh dari Peta umum Peta DKI Jakarta Itu nanti Kelihatan ada Sungainya Sebelah mana Ada gunungnya Di sebelah mana Gunung Jakarta punya gunung Enggak ada Kemudian Ada Sungai Tadi sudah bilang Sungainya Tepatnya di mana Kemudian Kondisi buatannya Jalan Dimana Di mana Tertera jelas Nanti bisa digunakan Untuk belajar Tentang lingkungan Ya tadi Yang kedua itu Peta khusus Atau disebut Peta tematik Contohnya adalah Peta persebaran Flora Fauna Nah itu kan khusus ya Berdasarkan satu tema Dan lain-lain Ya kita masuk ke Yang terpenting Yang perlu kalian Hafalkan Kalian pahami Yang Tentang komponen Peta Itu ada apa aja Yang pertama Ada judul Peta Jelas Kita lihat Peta Kalau kamu punya Atlas di rumah Silahkan buka Peta apa aja Pasti itu ada Judulnya Peta pulau Jawa Peta Pulau Sumatra Nah itu pasti ada Judul yang utama Kemudian Ada legenda Legenda itu Artinya adalah Keterangan Yang berisi Gambar-gambar Atau simbol-simbol Beserta Artinya Tidak ada Simbol gambar Dataran tinggi Nanti Warnanya apa Daerah pegunungan Warnanya apa Dataran rendah Warnanya apa Nanti bisa kalian Cek di Peta itu Pasti ada Di bagian Pocok kiri Bawah Peta Namanya apa Anak-anak Legenda Nah Komponen ketiga Skala Skala itu Merupakan Perbandingan Jarak antara Dua titik Pada Peta Dengan jarak Sebenarnya Di muka bumi Jadi Memudahkan kita Untuk Menggambar Kembali Keadaan Sebenarnya Itu Di Selembar Kertas Misalnya Skalanya 1 Banding 200 ribu Artinya apa Setiap 1 cm Pada Peta Pada Gambar kita Gambar Peta itu Mewakili Atau Sama dengan 200 ribu Sentimeter Pada Jarak Yang Sebenarnya Itu Anak-anak Kemudian Yang keempat Simbol Nah Tadi ada Simbol-simbol Simbol itu Adalah Lambang Lambang-lambang Atau Gambar Yang menunjukkan Objek Alam Atau Buatan Syaratnya Simbol Dalam Peta itu Sederhana Mudah Dimengerti Dan Bersifat Umum Biar Paham Contoh Simbolnya Kalau Ibu Kota Provinsi Itu Kotaan Terus Setengahnya Ada Titik Hitam Kalau Kota Itu Cuma Lingkaran Hitam Batas Provinsi Putus Putus Jalan Raya Itu Yang Garis Lurus Tebal Sungai Bentuknya Seperti Ini Kemudian Ada Danau Warnanya Biru Genangan Seperti Waduk Ada Gunung Berapi Segitiga Warna Merah Bandara Itu Gambarnya Pesawat Terbang Kemudian Jalan Kereta Api Jalan Hitam Putih Putus Putus Kemudian Komponen Nomor Lima Mata Angin Mata Angin Itu Perdoman Atau Petunjuk Arah Mata Angin Biasanya Tadi Ustaz Jelaskan Kalau Arah Utara Itu Kalau Di Peta Ada Di Atas Kalau Selatan Itu Di Bawah Jadi Mata Angin Ada Utara Timur Selatan Dan Barat Kemudian Yang Garis Garis Astronomis Garis Astronomis Garis Hayal Di Atas Permukaan Bumi Ada Dua Yaitu Garis Apa Anak Lintang Dan Garis Bucur Kalau Yang Garis Lintang Itu Yang Garis Mendatar Atau Horizontal Kalau Yang Garis Bucur Itu Yang Tegak Atau Vertikal Garis Bucur Kemudian Yang Ketujuh Ada Garis Tepi Garis Yang Dibuat Mengelilingi Gambar Beta Untuk Menunjukkan Batas Beta Tersebut Kemudian Ada Komponen Tahun Pembuatan Beta Jadi Itu Menunjukkan Kapan Beta Tersebut Dibuat Yang Nomor 9 Ada Tata Warna Atau Pewarnaan Pada Beta Untuk Membedakan Objek Satu Dengan Yang Lain Contoh Kalau Warna Coklat Itu Menunjukkan Dataran Tinggi Warna Hijau Menunjukkan Dataran Indah Dan Biru Untuk Wilayah Perairan Nanti Masih Ada Dibagi Lagi Biru Yang Muda Biru Yang Tua Itu Menunjukkan Kedalamannya Ini Anak 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 Letak Letak Dari Komponen Komponen Beta Itu Ada Legenda Legenda Yang Berisi Tentang Simbol Simbol Tadi Kemudian Judul Yang Pertama Beta Provinsi Nusa Tenggara Timur Ada Garis Tepi Yang Tebal Di Pinggir Untuk Membatas Di Beta Ada Arah Mata Angin Utara Selalu Menunjukkan Atas Ada Skala Beta Ini Skala Garis Garis Bujur Garis Bujur Itu Yang Tegak Kemudian Ada Garis Lintang Yang Mendatar Kemudian Ada Insert Peta Nah Ini Skala Angka Skala Angka 1.2 500.000 Atau Membanjanya 1.500.000 Artinya Setiap 1 cm Pada Peta Itu Mewakili 500.000 cm Jarak Sebenarnya Atau Nulisnya 1 Per 500.000 Kalau Ini Skala Garis Gambarnya Seperti Itu Kalau Angka Yang Di Bawah Ada 1 2 3 Yang Di Bawah Garis Itu Adalah Angka Atau Jarak Pada Peta Kemudian Yang Atas 50 100 Itu Adalah Angka Atau Jarak Pada Sebenarnya Nah Anak Kita Bisa Memperbesar Dan Memperkecil Peta Menggunakan Alat Atau Mesin Fotokopi Dan Pantograf Jadi Alatnya Itu Namanya Pantograf Nah Ini Contohnya Memperbesar Memperkecil Peta 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 Diberbesar Dua Kali Ini Peta Yang Diberbesar Satu Kali Ini Peta Aslinya Jadi Bisa Menggunakan Alat Pantograf Nah Kita Simpulkan Jadi Peta Tadi Adalah Gambaran Permukaan Bumi Dengan Skala Tertentu Jadi Ada Peta Yang Dibuat Pada Bidang Bola Namanya Globe Kalau Yang Dibukukan Namanya Adlas Kemudian Ada Jenis Peta Ada Dua Peta Umum Dan Peta Khusus Yang Peta Umum Namanya Topografi Kalau Peta Khusus Namanya Peta Kematik Komponen Peta Ada Apa Ada Judul Peta Yang Pertama Skala Peta Ada Legenda Ada Simbol Ada Arah Mata Angin Ada Garis Astronomi Ada Garis Tepi Tahun Pembuatan Index Dan Insert Peta Nah Cara Membuat Atau Menggambar Peta Bisa Dengan Dua Cara Dengan Cara Menjiplak Menjiplak Dari Atlas Atau Dengan Teknik Kotak Jadi Kita Bikin Kotak Kotak Terlebih Dahulu Baru Kita Menggambar Sesuai Dengan Posisi Kota An Yang Ada Nah Untuk Selanjutnya Kita Akan Belajar Bagaimana Cara Menggambar Peta Dengan Teknik Kotak Dengan Cara Membuat Kotak Kota Pada Peta Yang Pertama Silahkan Kalian Buka Atlas Lalu Lalu Menggambar Peta Pulau Jawa Kalian Cari Peta Pulau Jawa Di Atlas Kalian Kemudian Buatlah Garis-garis Melintang Dan Membujur Pada Peta Asli Peta Kamu Yang Di Atlas Itu Menggunakan Pensil Dengan Luas Kotak Panjang Kali Lebarnya 1x1 cm Jadi Kamu Garis Ke Kanan Pakai Penggaris Itu Kamu Titikan 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Ke Bawah 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Seperti ini Anak-anak Jadi Bikinlah Kotak-kotaan Kalau Sudah Dibuat Kotak-kotaknya Selesai Sampai Akhir Sampai Penuh Itu Kalian Beri Nomor Pada Setiap Garis Lintang Nomor 1 2 3 Kanan Dan seterusnya Kemudian Kebawah Itu A B C D Dan seterusnya Kemudian Gambarlah Peta Di atas Kertas Kalian Dengan Memperhatikan Setiap Goresan Pensil Yang Harus Sesuai Dengan Alur Garis Atau Kotak Pada Peta Jadi Lihat Kotak 1 A Itu Goresannya Seperti Apa Kotak Di 1 B Atau Di 4 A Nanti Jadi Ada Letak 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 Di Dalam Kotaan Kamu Perhatikan Kamu Contoh Nah Setelah Selesai Mencontoh Peta Kalian Pertebal lagi Dan Beri Warna Seperti Yang Ada Pada Peta Di Atlas Kalian Kalau Sudah Selesa Sudah Diberi Warna Sudah Jadi Tuh Full Petanya Sudah Jadi Baru Kita Menghapus Kotak Kotak Yang Tadi Jadi Fungsinya Kotak Kotak Tadi Untuk Membantu Kalian Membentuk Peta Seperti Itu Anak Anak Terima Selesai Selesai Selesai